Tanya apa nih Harvey? Oke, gue mau nanya deh Gue jarang ketemu di Frediko kalo sama El suka ketemu Lu seberapa yakin bisa menang sama El? Karena si El kemarin udah pernah menang di salah satu event boxing sebelumnya Lalu Winston dia punya pengalaman Kalo lu kan selama ini kan bertanding sama haters Tapi kan lu kan tanpa aturan Maksudnya tanpa ini ya, tanpa regulasinya Ini ya fightline bener aja Kalo ini kan bener-bener ada regulasinya, ada aturannya Lu seberapa yakin bisa ngalahin El? Dia anak yang mandari Buat lawan supunya Sebenernya 51% Bapak di KMT ini gak bisa meremehin Dan Rich Day juga jauh sih Jadi 51% Jadi 49%nya lu gak yakin Buat kesiapan Buat ada ruang Ruang kesiapan gitu Gak tak kabur Gak kabur Ah ini pelatih lu Ini pelatih aku Paham? Pelatih, bagaimana nih Melihat persiapannya Jeffrey Nikon Itu kan badannya lebih gede Gimana caranya pelatih bisa Kasih makan dia? Gak maksudnya Bisa Kasih dia percaya diri Supaya dia Pelatih ini kan badannya lebih gede Gak bisa Gak bisa Gak boleh tahu Aku lalu Jerry Kau bila Kau bila Kau bila Kau bila Kau bila Sekitar Kau bila Kau bila Kau bila Kau bila Kau bila Ini Kau bila Kau bila Kau bila Kau bila Bila Berik Aku juga takut kak Ini kakaknya deh El, nih gue serius nih Lu memang udah pernah menang kemarin lawan Winston Tapi kalau menurut gue Kevin Nicole juga bukan Lawan yang bisa dianggap Remeh, karena Dia tulang-tulangnya emang, dia memang badannya Dia berada fighter anak jalanan Lu kan anak penduduk indah Nih gue serius nih Lu latihannya jangan main-main Nih Jeff Niko sampe dia belakang lu gak syuting ya? Apa? Lagi gak syuting buat serius persiapannya kan? Fokus ini Dia apa yang gak syuting buat fokus ini? Dia pengen bikin lu bocok Lu gimana? Kalau bisa sih gak apa-apa Kalau bisa Ya kemarin kan juga lawannya ngomong gitu tapi lawannya mimis kan? Iya, jadi kan tadi gue juga ada search filmnya dikaren action-action Dia kayaknya jago koreo doang deh Korio bikin ya kak? Cuma jago koreo doang Pak lu dateng kan nanti? Dateng lah ayah dateng Ayah bunda gak ayah dateng? Semua dateng? Ayah bunda mungkin sebelahnya Ayah bunda dateng? Abis Jali dateng? Abis Jali dateng? Abis Jali dateng? Dul? Dateng Bukulan? Belum tau Lu mau ada siapa? Lu yang bawa keluarganya nih? Keluarganya juga sih Siapa? Siapa? Nyokal Ini bakalan seru nih Ini berarti di support sama keluarganya dulu berarti ya Lu berapa bisa? Ini berapa ronde sih kira-kira? Ada Jadi kemungkinan untuk Fight exhibition Kita buat Empat ronde kali dua menit Gimana? Dari Pelanggan DPI Udah Jadi empat ronde kali dua menit Empat ronde kali dua menit Lu bisa jatohin Ini defini tau Ini bukan masalah mana atau kala ya Jatoh aja Jatoh gak? Ya kira-kira sama lu di ronde berapa? Bukan masalah Berapa ya? Kan? 2 sama 3 ya? 2 sama 3 ya? Ya 2 atau 3 lah Anjir udah bilang mau jatuh bro Jangan malu bro Gila udah bilang jatoh Jatoh Ronde 2 jatoh pertama Ronde ke 3 jatoh kedua Ronde ke 4 baru kalunya Gila situasi malu waktu jadi lebih jatoh Anak kontek yang bilang gay gitu Gimana? Kalo ini engga sih Kalo ini engga sih Anak kontek yang ngomong gay Takut bro Takut bro Ini bro Ini pernah lawan youtuber yang udah pernah menang juga Sebelumnya bukan lawan haters siapa Ya Mana ada yang berada kecil lah Ha? Kayak gitu mana yang kecilnya tuh Lawannya kecil dulu Lu coba lawan yang gedein dulu sama yang udah pernah menang Youtuber kayak yang sedangin bro Yang youtuber yang marah ya? Engga bisa sih Tapi Engga bisa sih 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 Kekuatan pertama mungkin Gue menang di tinggi ya Tinggi jadi Di tinggi itu kan bridge juga Sangat menentukan Menentukan kemenangan juga ya Yang kedua Mungkin latihan gue kali ini lebih serius daripada yang sebelumnya Dan yang ketiga ya Gue lebih tinggi daripada yang jauh Oke Itu ya Poinnya adalah tinggi dari postur tubuhnya Oke dari Nikol Coba Coba Ya mungkin Kelebihan gue daripada El Power gue sih Dan Gue Badannya kan membekek Oke 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 Gue mau nantang El Ehm Sempet dibilang Ehm Saya Melawan orang-orang yang badan ini kecil doang Kan anak ibu selalu gak tau Badan aslinya kayak gimana kan Pas datang ya kecil Nah sekarang Ehm Pengen nantangin El Karena Pertama pada DPD VSD jauh Terus Belum pernah kalah kan Po Belum kan Belum Lu juga belum pernah kalah kan Tepuk tangan lu Tepuk tangan lu Selepas dari KPG Apa kesiapan mereka nih Kalau gue boleh tahu Langsung ko si aja Ehm Untuk kesiapan yang El sendiri Saya bener-bener apa Memberikan titiknya sampai maksimal Sampai di hari nanti tanggal 18 nofeber ini 17 nofeber ini Jadi kita bener-bener bang stabilanya Gameplaynya seperti apa, style-nya nanti cara ngambil bulunya seperti apa Round by roundnya juga akan kita atur semua Untuk dapat pemenangan yang maksimal Dan pastinya stamina juga kita akan jaga dengan sebaik-baik Targetnya Insya Allah dapat ini Oke, thank you coach dari El Selanjutnya, pergi coach dari Jamin Khol Kalau saya mungkin ada banyak, mungkin ada yang kaya power ya Itu bisa menang Khol Kalau dia menang anggar, nggak bisa Tapi menang Khol Nah, itu lah, ini bisa Itu harus menang Khol Karena dia juga bilang, di belakang komentar ya, komentar nggak tahu ya Ini harus menang Khol Berarti dari kedua belakang sisi, incerannya Khol, targetnya Khol Selamat latihan ya Selamat latihan ya Selamat latihan, El El Selamat latihan ya Selamat pagi, Selamat datang ya Pakai yang lain juga Jokowi ya, tepuk tangan dulu